Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sabtu kemarin, selain Ketua Umum Pemuda Pangkasila Jabtausulistio Surjo Sumarno, hadir pula petinggi Pipe yang lain yang juga adalah pejabat tinggi negara ini, seperti Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Ketua MPR Bambang Susatio. Tanah itu salah satu sumber masalah ketidakadilan di kota ini. Bagaimana kita menyaksikan keluarga-keluarga puluhan tahun di Jakarta tergeser, tergusur hanya? Karena kami, pemerintah ini ngasih pajak yang tinggi sekali. Katanya, kami merasakan di Jakarta. Di Jakarta ini kota yang harus kita bangun dengan perasaan persatuan, tapi harus ada rasa keadilan. Kalau nggak ada keadilan, nggak mungkin bersatu. Ujarnya, kami bilang meningkatkan pendapatan asli daerah. Bagi rakyat ini adalah penggusuran pelan-pelan dan sopan karena harganya naik terus. Kata dia, kalau harganya naik terus dan nggak bisa bayar pajak. Bagaimana tanda tanya? Geser keluar dan di Jakarta, tahun 2020 saja yang pindah keluar Jakarta itu 200 ribu orang. Angka itu resmi, sambungnya. Karena itu, kita mengambil kebijakan sebagai contoh. Bagaimana PBB di Jakarta itu, di bawah 2 miliar, 0, tidak ada PBB-nya. Supaya mereka yang menengah ke bawah tidak tergeser. Katanya, tidak kalah penting. Keluarga Pejuang Ini kita dimantan, banyak keluarga Pejuang yang tergeser dari rumah yang dimenteng hanya. Karena mereka dihukum, dihukum oleh siapa? Oleh kami yang meningkatkan harga pajak, ujar Anies. Bayangkan, rumahnya Bang Ali Sadikin pajaknya setahun 180 juta rupiah. Orang yang berjasa untuk kota ini, rumahnya kita pajakin 180 juta rupiah. Katanya, belajar dari masalah ini. Kata Anies Beswedan, membangun keadilan menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh pihak yang memiliki kedudukan dan wewenang. Utamanya, pemerintah ini BL kita sama-sama. Ujarnya I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They'll try to kick you while you're down. Chapter 3 Lele stressed out the fallen.